Jadi waktu gue lagi browsing atau scrolling beranda Facebook ya, seperti biasa gue nemukan sebuah kiriman lagi yang greget buat dibahas nih Tentang seseorang yang dari awalnya membenci wibu jadi wibu beneran ya Pada 12 Desember lalu, 2020 dia membagikan sebuah status di WA Ih, apaan sih wibu bau bawang gak jelas? Masa suka sama yang gak nyata? Yang wibu dilarang berteman sama gue Weee Emotnya muntah Lalu ternyata pada 4 Maret lalu dia bikin status lagi Ayo Eren, Rumbling, Shinzo, Sasageo That's real quick Beneran cepat ya Istilahnya karakternya berkembang atau development dalam 3 bulan ya Januari, Februari, Maret Nah itu sangat-sangat keren ya Di komen disini banyak yang hujat sih Tapi gue akan ngerasa ini bukanlah hal yang patut dihujat sebenarnya Gak harus dihujat sih Itu namanya karakter development dan gak cuman kejadian di status kayak gini Kadang juga memang ada di kehidupan kita gitu Gue juga dulu punya temen yang benci banget sama jajepangan atau sama yang wibu Ngata-ngatain gue wibu tapi Setelah nonton beberapa anime malah jadi wibu beneran Wibu akut ya sampai sekarang Bahkan lebih Ya lebih gila mungkin dari gue kali ya Jadi ya Daripada kita ngehujat si Dina tadi yang mendapat karakter development jadi penyuka wibu Lebih baik kalian berbagi cerita deh Kalian punya temen gak yang dulunya benci sama wibu atau gak suka anime Sekarang malah jadi gila-gila terhadap anime Atau menjadi wibu beneran Kalau ada kalian ngalamin kejadian seperti itu silahkan tuliskan di komentar ya Asek juga kadang baca-baca cerita kayak gitu Oke lah sekian dulu Selamat menikmati